Umma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak, pokoknya Bapak lah Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala maupun tak berkepala Ada jabatan maupun tidak, alim ulama, abu, syedipandai, hadirin hadirat, tuan-tuan guru InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin InsyaAllah pulang dari Aceh Tamiang ini, badan sehat karena minum jahil Bajunya pucuk rebung, minumannya jahil MasyaAllah Semalam pula sudah makan bubur pedas Sama Anyang Menyesal pula sikit ngambil Tadi malam ramai melimpah ruah di tanah lapang kampung Durian Namanya kampung Durian, sampai pagi ini belum nampak Durian Tadi subuh melimpah ruah di jalan lintas Aceh Tamiang Langsa Jalan lintas Sumatera, Medan Sumatera Utara ke Banda Aceh Saya menduga ini pagi ini nampaknya jamah tak ada lagi datang Rupanya makin ramai Ini kalau dilanjutkan siang nanti lebih ramai lagi Karena solat Jumat Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukurlah kepada Allah, karena tinggal di Aceh Tamiang Tempat mencari pengais rezeki Tapi sesuai dengan ibadah agama Islam Ada saudara kita bekerja di luar negeri Gaji sebulan 15 juta Duit banyak, pakai dolar Tapi kalau bapak ibu baca tanya jawabnya ke grup whatsapp saya Bapak ibu baca SMSnya ke saya Menangis bapak ibu Kenapa? Pertanyaannya Ustadz Somar Apa hukumnya kami mencuci babi tiap hari? Bekerja di luar negeri Mencuci babi Saya bilang kenapa tak pulang ke kampung Di kampung kami susah memakan apa Pak Ustadz Jadi kalau gitu gimana? Ah cucilah babi itu Tapi kau sediakan air tanah Nanti habis mencuci babi Kau cuci tanganmu 6 kali pakai air bersih Satu kali pakai air tanah Bercampur dengan air biasa Itu sama namanya Setelah itu barulah kau sholat Begitulah susahnya saudara kita disana mengaisi rezeki Ada satu lagi whatsapp bertanya Ustadz Somar Bagaimana saya ini? Kenapa? Saya sholat di Wessing Sholat di Wessing Saya bilang kenapa tak sholat? Di musholat Tak ada musholat Ustadz Masjid? Senang musholat aja Tak ada apa lagi masjid? Di ruangan Supervisor pengawas kami kejam Kami tak boleh sholat di ruangan Maka solusinya Masuk saya ke dalam Wessing Saya bentang kain Sholat saya di dalam Wessing itu Apa hukumnya Pak Ustadz? Meleleh air mata membaca Kesulitan mencari rezeki Tapi indahnya Bapak Ibu Sebagai PNS BUMN Guru pegawai Dignas Semuanya hebat beribadah Tanpa ada halangan apapun Maka berkaca pada diri sendiri Melihat yang dialami orang lain Datang syukur kepada Allah Syukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Syukur dengan perbuatan Maka senantiasalah melaksanakan perintah Allah Jauhi larangan Allah SWT Maka akan bertambah syukur kita Bertambah zikir kita Kalau kita lihat orang lain Menengok orang lain kurus Yang gemuk bersyukur Menengok orang lain gemuk Yang kurus bersyukur Menengok orang lain hitam Yang putih bersyukur Orang barat pergi ke pulau Pergi ke bantai Pergi ke tanah lapang Untuk berjemur Biar sebaik hitam Maka yang hitam bersyukur Tak perlu lagi kita berjemur Biar hitam memang Bapak Ibu yang dibuatkan Allah SWT Pagi ini berkumpul semuanya Saya sangka karena di kantor bupati Pegawai saja Tapi rupanya adik-adik Siswa-siswi pun juga hadir Ini yang warna coklat ini Pramuka Salam Pramuka Masya Allah Yang ini tak tahu tahapan Macam-macam Ada guru pirit yasin Ada bapak-bapak ibu guru Ada santri-santri siswa-siswa Insya Allah semuanya masuk surga Insya Allah Siapa yang Masuk surga Datang sahabat bertanya Walaupun dia berzina Walaupun dia mencuri Walaupun dia betul orang Islam Mencuri, berzina, mencuri, berzina Mencuri, berzina Masuk surga Bahwa orang yang Masuk surga Yang jadi masalah Masuknya kapan Itu yang perlu dipahami Karena banyak juga orang Islam masuk surga Tapi transitnya Tidak tahan Makanya tadi pagi kita kata 7 kali Jangan sampai kami transit Jangan transit Jangan transit Jangan transit Kami mau penerbangan direct langsung Betapa indahnya Kalau ada penerbangan Langsung dari bandar Aceh Terus ke Madinah Enak Daripada kita transit-transit Oleh sebab itu semoga kita semua Masuk ke dalam syurga Tanpa harus tersid singgah ke neraka InsyaAllah Di mana itu bisa? Di Kabupaten Aceh Tamiang Masyarakatnya bekerja mencari makan yang halal Tapi di tempat bekerja itu Bukan ada ibadahnya Karena ada Solat zuhur dan asar Berjamaah Betul? Laki-laki yang soleh solat di masjid Kalau ada laki-laki tak solat di masjid Laki-laki soleh Kalau sebab itu maka datanglah ke masjid Alhamdulillah Apakah tempat bupati tadi? Sejak subuh mereka sudah di sini Pak Ustaz Ini Kalau subuh Bupati mana subuhnya? Encer otak Asin dulu Rumah baru baca Asin Mobil baru baca Asin Bini baru baca Asin Baca Asin itu pada waktu pagi Siapa yang baca Asin pada suatu malam Baca surat yang lain? Surat Asin keutamaan luar biasa Siapa yang membaca surat Asin? PNS yang baca surat Asin Guru-guru yang baca surat Asin InsyaAllah ingat dia mati Alhamdulillah Subuhnya dia sudah diampunkan Allah Ini hadis ini bisa dipakai apa tidak? Buka tafsir Al-Quran Al-Azim Ibn Qazir Di sana dikatakan bahwa ini status hadisnya Maka silakan baca Saya senang mendapat kabar Pegawai-pegawai di Aceh Tamiyam Ibu-ibu Bapak guru Bahkan murid-murid di sekolah Masih membaca ini Bagus Banyak orang bertanya ke saya Ustaz Somad Apa hukum membaca Asin? Saya tidak Jawab Saya tanya balik Asin itu Quran Apa Quran? Quran Baca Quran Ya berpahala Kenapa mesti surat Asin? Segala sesuatu punya hati Hatinya Quran adalah Sedangkan orang saja yang pertama Ditarik hatinya Jangan hatinya duluan Kalau sudah hatinya kau sentuh Dia tempat di hatinya Dia akan menjadi milik muslama Oleh sebab itu Maka hatinya Al-Quran itu adalah Yasin Hatinya Quran Yasin Kalau sudah kau masukkan Yasin Makanya diantara memang Hapal Quran Hapal dulu Surat Yasin Maka hatinya sudah ada dalam hati Maka mudah kau membaca Quran Cerita tentang hafal Quran Cik Tamiang Ini Kondok Tahfiz Yang paling besar Di antara empat yang Anak-anak Akan dibuka tahun 8 Tapi tak jamin semuanya bisa diterima Akan hafal Quran Setelah hafal dua tahun Turki Untuk menajamkan lagi bacaannya Untuk menhebatkan lagi hafalannya Untuk mendapatkan sanat Kiraan dari Tuan Guru Dekat Aceh ini dari kampung saya Tentu saya kirim anak saya kemari Tapi apa orang yang kata Apa boleh buat Dari kami mula-mula Sebab itu maka Beruntung orang Aceh Tamiang Kalau sampai ada orang Aceh Tamiang Anaknya tak bisa baca Quran Kalau ada orang Aceh Tamiang Anaknya yang tak hafal Quran Pindah sajalah ke kabupaten lain Beruntung bertuah Jangan Melayu ayam mati di lembut Padi Padi banyak Kelaparan Kenapa? Gara-gara Tidak membaca Al-Quran Tidak ada orang Yang baca Quran Kalau pas kebetulan Ramai-ramai Kalau ramai bisa dia baca Kalau sendiri Lain kata dia Lain kata orang Coba kau baca Ya Apa pula kau baca Ya Asin Rupanya baca Latin Tak bisa baca Arab Al-Lat-Zin Ngomong bilang Al-Lat-Zin Besalahan Berupa tali Al-Quran Wal-Quran Wiyall'anuh Berapa banyak orang baca Quran Dilaknat olehku itu Maka Tradisi membaca surat pendek Membaca surat Yasin Aman sangat baik Tak salah Hanya saja Kalau membaca bersama-sama Luruskan bacaannya Karena sekarang Ada orang baca Yasin Ujung-ujungnya saja Tak dari pangkal Turja'un Payakun Ada pula baca Yasin Tak berbunyi sama sekali Pulut saja bergerak-gerak Yasin apa ini bang? Yasin beli pesik Nangka oleh sebab itu Maka tradisi ini Terus InsyaAllah Kalau saya hadiahkan Paala bacaannya Untuk orang meninggal dunia Pak Ustaz Saham Apa kata Imam Nawal Komentar terhadap hadis Ketika Nabi membelah Pelepah korma Dicucukkan ia ke makam Kata Nabi Sampailah Tasbih Pelepah korma ini Kepada orang yang ada di makam Komentar Imam Lawawi Kalau tasbih Pelepah korma Saja sampai Apalagi Bacaan Quran Orang beriman Maka selesai Baca Yasin itu Hadiahkan Pahala bacaannya Ya Allah Sampaikanlah Bacaan Pahala bacaan Surat Yasin Tadi kepada Ayahku Kepada emakku Kepada adikku Kepada kakakku Kepada istriku Kepada anakku Kepada mantanku Jangan Tapi yang dimulikan Allah SWT Ini tradisi yang baik Pertama Membaca Yasin Yang kedua Kuasa Senin Kamis Semalam saya Makan enak Luar biasa Setelah masuk Dua tiga suap Baru nampak Pak Ubat Tidak makan Eh Pak tak makan Saya puasa Pak Ustaz Eh Betul Sarasnya makan Di depan orang puasa Tapi kan Lanjutkan aja Kalau tahulah Dari awal Cerita puasa Tentu saya tak makan Tapi ada juga Untungnya diceritakannya Saya udah makan Akan datang Kalau diundang Ke Aceh Tamiang Tolong Jangan kasih saya makan Kalau hari Senin Malam hari Kamis pula Nanti kalau ada Telepon lagi Dari Aceh Tamiang Ustaz kapan datang Kapan aja Asal jangan Seri Lumpanya orang Di Aceh Tamiang Apa Kata pegawainya Pas saya tanya Enak Kalian kerja di Pembenari Enak Apa yang tak enak Di selama keempatnya Enak Apa yang tak enak Ada satu yang tak enak Apa dia Hari Senin Hari Kamis Tak ada makan Serikan kami makan Terus gimana Sembunyi-sembunyi Kami makan Makan juga Pergi kami makan Diam-diam Habis itu kami keringkan bibir Pulau-pulau Kami gaya mau mati Masya Allah Beberapa bulan yang lalu Saya diundang ke Medan Sampai di Medan Ceramah di sekolah Hadir buah polisi Dari awal Dia tengok saya aja Saya tengok juga Terus dia makan Dia tak mau makan Dalam hati saya Saya sombong Betul polisi ini Tak mau makan Masa saya sedang makan Saya sapa Pak tak makan Saya puasa sunat Tiap hari Ustaz ceramah Mari puasa sunat Mari puasa sunat Rupanya yang melaksanakannya Bukan ustaz Malah polisi Dan Bupati Masya Allah Luar biasa Ustaz Soman kenapa Tak puasa Saya musafir Tiap hari musafir Tiap hari musafir Di malam Solat maghiri Isya Jamah Semalam solat Asar zuhur Jamah Kenapa usafir Musafir Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Rupanya pak Polisi berpuasa Patutlah badannya sehat Mana ada polisi Perut buncit Kuasa banyak Kuasa sunat Kuasa sunat Kuasa saya Nah Oleh sebab itu Larinya kencang Maka lari kencang Menembak Jangan macam polisi India Menembak kaki Kena kepala Mati Oleh sebab itu Kuasa adalah Datanglah orang Jual susu Ke kampus Jam 7 pagi Saya duduk Datang dia Ustaz Soman Ini saya jual susu Kalau Ustaz minum ini Insya Allah Ustaz akan gemuk Khawatir Betul dia nengok saya kurus Lalu saya tanya Kau pernah nengok orang Lari-lari di stadion Ya Orang lari-lari Pakai baju plastik Ya Kenapa mereka lari Pakai baju plastik Biar supaya kurus Pak Ustaz Kenapa mereka lari-lari Pakai baju plastik Biar supaya kurus Pak Ustaz Aku belum lari Aja udah kurus Mau kurus Mau gemuk Yang penting Sehat Oleh sebab itu Kuasa ini sehat Karena pokok pangkal Daripada penyakit Adalah makan Makanya Nabi itu Tak pernah sakit Kenapa Nabi tak pernah sakit Karena Nabi makannya sikit Nabi itu makannya sikit Tapi saya di Aceh Damiyang ini Sikit-sikit makan Sikit-sikit makan Sikit-sikit makan Semalam makan udang Tadi pula makan Tidak apa-apa Tadi udang Semalam udang boreng Tadi udang muslimut Dipalut bagi tepung Ini nampaknya Kalau sampai tiga hari Saya di Aceh Damiyang ini Gemuk balik Oleh sebab itu makan Inilah pokok pangkal Dari segala penyakit Dimakan lemak kolesterol Dimakan lemak kolesterol Diminum gula Naik gula darah Akhirnya jantung yang berdentak kencang Menjadi tak kencang Tertahan dia Akhirnya Mati Datang dokter Diperiksa Habis Solat jenazah Selesai Mati dimakan cacing tanah Ada makhluk Tidak berkulit Makanya dia tak bisa tidur Tidak tinggal di atas tanah Kenapa? Tak ada kulitnya Ada makhluk Tidak bermata Makanya dia tak bisa tinggal di atas tanah Karena tak ada matanya Nanti dia dipatuh ayam Maka Allah adil Dia tinggal di dalam tanah Tak ada kulitnya Tak ada matanya Tak ada telinganya Tinggal di dalam tanah Itulah dia cacing Cacing tanah Dan cacing tanah Ini makhluk yang paling miskin Tak berkulit Tak bertelinga Tak berkaki Tak bermata Tapi Allah adil Hidupnya tajam luar biasa Andai kita mati disini Busuk Maka jenazah kita akan dicium oleh cacing Dari jarak radius 1 km Yang pertama kali membusuk biji mata Orang kalau mati Yang pertama kali busuk mata Matanya hitam Kadang ada orang Belum mati Timun lah hitam Makanya ibu-ibu Perempuan takut matanya hitam Sebelum tidur malam Dipotongnya timun Tempel ke mata Tak ada timun Toman potong Besok pagi mau menyambal belacan Toman tak ada Itu dikirim Sedap sampalnya mati ya Apa tak sedap Yang pertama kali yang pertama kali membusuk biji mata Seminggu dalam kubur biji mata Sembulan dalam kubur Perut isinya usus Busuk Kotoran Meletup perut Menampung menampung jenazah kita Betul Oleh sebab itu Maka siapkanlah amal Apa dia Pak Jaya Sin Apa lagi amal Puasa Senin Kamis Saya gak bisa puasa Pak Ustaz Kenapa Karena dokter sudah ngasih tahu Ibu jangan puasa Kenapa tak boleh Khususnya wolong Tak boleh puasa Kenapa Kenapa penyakit mahakut Oke Orang yang begini Tak usah puasa Lalu apa lagi amal Ternyata Kabupaten Aceh Damiang Ada lagi amal andalan Apa itu Ada pulak sampah di subuh Itulah dari subuh Ramai Masya Allah Tapi memang perjuangan Membangunkan orang sholat subuh ini payah Oleh sebab itu Yang payah bangun subuh Banyak jamaah melapor Saya ini susah Betul Bangun subuh Pak Ustaz Makanya jangan tidur Larut malam Habis isya Tidur Sholat isya jam 8 Jam 9 Tidur Mana bisa tidur Dipaksa Pak Ustaz Bisa Nanti malam Coba Habis isya Makan antimo Dua biji Jangan sepapan Seminggu tidurnya Dua biji saja Habis makan Nonton TV Menguap Langsung tidur Setelah tidur jam 9 10 11 12 1 2 5 jam tidur Bangunlah Beli jam Yang bisa membangunkan Namanya jam Weker Dua biji pasang Satu kiri Satu kanan Kalau tak juga bangun Pergi ke pasar Aceh Damiang Cari jam Tanya ke tukang jam Mbak Ada tukang jam Ada jam yang bisa menyipat Beruntung Bentua Ibu-ibu Kalau bapaknya itu Bini kami harap cinta So sweet Manjulah si abang Tapi sekarang Assalamualaikum Tak berbunyi Maka bersyukurlah Pada Allah Macam Ada laki pulang Tapi masih ada suami Maka bersyukur Kau kirimkan aku Seorang imam Kebetulan Rupanya Bapak itu Mau jadi imam Jangan langsung Masalah ayat Masalah ayat apa kita baca Mana orang tahu Mama Tegak Heran orang Bapak itu Rasulullah Jukur Dia jadi imam Apa bapak baca Lama betul Kuduh Allah Apa ibu yang diberikan Allah Udah agak-agak berani Kuduhnya panjang Kuduh Kuduh Alang-alang Oleh sebab itu Maka Ini kebaikan-kebaikan Ternyata Menjadi pegawai Tidak menghalangi Beribadah Menjadi polisi Tentang beribadah Bahkan sahabat-sahabat kita Ada pula dari Pemuda Pancasila Pancasila Masya Allah Saya kartunya baru dapat nih Maka menjadi apapun engkau Kau beribadah Tidak akan menjadi penghalang Kalau ada orang merasa Saya kalau jadi pegawai Nanti tak bisa puasa Sunan Kamis Saya kalau jadi pegawai Nanti tak bisa Puasa 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 Jangan mempatalkan puasa Hanya karena Suatu yang sepilih Bro Ayo kita makan siang yuk Aku puasa Jangan koko ada imanku Ayolah kita makan siang Aku puasa Nanti aku yang bayar Ayolah Banyak tak mahu Hanya karena Tak ada kesempatan Oleh sebab itu Maka Ini semua ibadah Ini akan menolong Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pondok-pondok pesantren Lapang banyak Anak-anak pesantren Hadir Bahkan kabarnya ini Hadir semua Masya Allah Banyak Mana kalau dibandingkan Laki-laki sama perempuan Ini Laki-laki semua Ini perempuan semua Membutih jilbab Masya Allah Jilbab panjang Menutup aura Inilah yang akan menolong Amin Waktu kita ini Tak banyak Hanya 12 jam siang 12 jam malam 12 tambah 12 24 jam 24 jam Dibagi 3 8 jam kerja Katanya 8 jam mesti kerja Masuk jam 8 pagi Ulang jam 4 sore 9 10 11 12 13 15 19 16 8 jam 8 jam mesti tidur Kata dokter Kalau tidak tidur 8 jam Kena penyakit 5L Lemah Letih Lesoy Loyok Lung lain 8 jam Tidur 8 jam kerja 8 jam 16 Tinggal 8 Game online Playstation Twitter Telegram Piligram Kilogram Habis waktu Maka ingat-ingat Lata Zulu Adam tidak akan bergeser Di Padang Al Akan ditanya Pertanyaan yang pertama Kau habiskan Orang Barat berkata Time Is Maka mereka Peradabannya Uang 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 Tapi Kemana waktu Kau pakai Alhamdulillah Di Acih Tamiang ini Ditanya Malaikat Kemana waktu Kau Tadi malam Aku pengajian Subuh tadi Aku pengajian Kemana waktu Kau Pagi tadi Aku pengajian Habis ini Kemani Inilah yang Tak bisa Dipertanggungjawabkan Subhanahu Wa Ta'ala Oleh sebab itu Maka Allah Allah Bersumpah Ini waktu Sampai 6 kali Pada waktu Pajar Allah Bersumpah Ketika masuk Subuh Allah Bersumpah Subhanahu Sekarang yang belum Ada pasalnya Bingung Hakim Undang-undang Yang mengatur Masalah lem Undang-undang Pasal 30 tahun 95 Tentang lem Kamping Ini Ketulusan penjualnya Kalau nampak Anak sekolah Beli lem Jangan kasih Mau beli apa Lem Mau ngelem ya Enggak pak Disuruh guru Mau pasang Ada atribut Sekolah Oh itu maksudnya Dulu Orang beli lem Untuk ngelem Panci bocor Ngelem emper Sekarang untuk Merusak otak kepala Jikal bakal Sabu-sabu Narkoba Mudah-mudahan Diselamatkan Anak cucu Cicir kita Daripada Lem Inja Allah Berapa banyak Ibu-ibu Masak Kesarapan pagi Nasi Tak juga Masak Kenapa Kompor Ni tak hidup Ditengok Rupanya Tabungka Sudah dijual Anak Dia sabu-sabu Saya diajak Bapak-bapak Dari BNN Badan Narkotika Nasional Ustaz Somad Besok gabung Sama kami Ya Oke I'm coming Badan Narkotika Nasional Merangkatlah kami Saya Bapak BNN Kepolisian Kemudian Dokter Yang ngomong pertama Dokter Dokternya Perempuan Lembut Para Bapak-bapak Ibu-ibu Sekalian Ini penyeluhan Narkoba Supaya Ini jangan dipakai Nanti kalau dipakai Sakit mati Jadi dipakai Mati Mati Mati-mati Ada cerita Enggak Habis itu datang Pak Polisi Dari BNN Jangan memakai Narkoba Karena pasal Sekian penjara 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 Satu mati Yang satu penjara Tinggal saya Apa ini Cocok Siapa yang Pake narkoba Neraka Jahan Meraka Meraka Kompet Tiga Tiga Mati penjara Neraka Habis itu Ditelepon sama Bu Dokter Ustaz Soman Ini pasien-pasien Narkoba ini Tidak mempan Kalau cuma Kita kasih obat Kita takut-takuti Maka dia Mesti diceramah Mesti dibangkirkan Semangat agamanya Bahwa dia Diawasi Allah Bahwa dia akan Mati nanti Nanti kami minta Ustaz Supaya pimpinan Spiritual Rohaninya Ya Pak Ustaz InsyaAllah Sudah dua tahun Tak ada di telponnya lagi Bahwa pejani narkoba Sudah sehat Terakhir tertangkap 1,6 ton 1,6 ton Sabu-sabu Bayangkan Mabuknya bisa 30 tahun Bagaimana keadaan Calon anggota DPR Calon bupati Calon gubernur Calon wali kota Yang sekarang SMP kelas 1 Jangan sepele SMP kelas 1 sekarang SMP tiga tahun SMA tiga tahun Kuliah 4 tahun Sekarang SMP kelas 1 Tahun 2018 2028 Dia sudah lulus CPNS Pemko Pempro Pemda Bayangkan Kalau dia menjadi Anggota legislatif Dalam keadaan Sidang paripurna Sidang mabuk Sakau Ada pun APBD Kita Mulut Apa yang terjadi Dengan bangsa ini Kita akan dijajah Belanda Tidak lagi Menyerang kita Dengan meriam Belanda Mereka tidak lagi Menyerang kita Dengan senjata Bom atom Tidak lagi Jepang Menyerang kita Dengan Hiroshima Nagasaki Mereka serang kita Dengan Sony Dan Panasonic Serta Samsung Tapi Alhamdulillah Pagi ini Semua Sony Panasonic Dan Samsung Yang membawa kita Ke syurga Allah SWT Kenapa Merekam ceramah Bayangkanlah Beberapa kamera Yang bertiang Satu dua tiga Empat lima Merekam Ini nanti akan Di upload Masukkan ke internet Setelah itu Masuk ke grup Like and share Ustaz Zomad Saya selalu nonton Ceramah Ustaz Kenapa Kenapa Kau balik Balik Nanya Sikit-sikit Nanya Sikit-sikit Nanya Sikit-sikit Nanya Kan sudah saya jawab Itu di internet Saya selalu share Tapi tak saya dengar Dengar dulu Baru di share Saya mau dapat Royalty Lupa alas Lupa alas Sernya Sikit-sikit Tidak bisa Begitu Ini ngaji Saya selalu Ngaji Sama Ustaz Sekarang baru Jumpa Apakah saya Sudah dianggap Murid Ustaz Aku ijazahkan Buku 37 Masalah populer 99 Tanya-jawab Salat 33 Tanya-jawab Kurban 34 Semua 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 Hadis-hadis Yang ada Dalam Ceramah Semua Jadi tidak lagi Ada alasan Kau belajar kemana Syekh Google Kau belajar kemana Abu YouTube Kita belajar Kepada orang Kepada manusia Boleh kami belajar Kepada Ustaz Melalui YouTube Boleh kami belajar Kepada Ustaz Melalui Google Yang tidak boleh Belajar itu Kepada orang Di internet Tapi tak ada Di alam nyata Dia hanya ada Di internet Di alam nyata Dia tak ada Itu tak boleh Ustaz Somat itu Ada di internet Ada juga di alam nyata Inilah orang Tapi tak sama Macam yang di Baleho Baleho itu Olah Photoshop Maka-kak putih sikit Oleh sebab itu Selama orangnya ada Tak apa-apa Mana contoh Orangnya ada Di internet Tapi tak pernah Jumpa kita Itulah suara Yang ada di Google Anda melewati Jalan Sudirma Belok 3 meter lagi Akan jumpa Lampu Merah Jangan belok Ke kanan Ada rumah Janda Saya hanya dapat Kiriman itu Siapa Itu tak ada orang Itu mesin itu Begitu juga dengan Upin-Ipin Saya sudah pulak balik Ke Malaysia Belum pernah jumpa Upin-Ipin Jarjit tak ada Memi tak ada Bang Salir Tak ada Oleh sebab itu Maka Selama orangnya ada Kita boleh belajar Kita boleh istifadah Maka ini Kesempatan yang Luar biasa Menjadi polisi Amalnya Jihad luar biasa Kalau lah Tak ada bapak-bapak Dari kepolisian No Yang katanya Ada serangan orang gila Mana itu orang gila Mendingan Bapak polisi Sehat Mereka langsung Tak ada Apa yang dikhawatirkan Kalau ada nanti Orang meliput berita Lalu dia katakan Nampaknya Aceh Tamiang Tidak aman Karena banyak polisi Banyak tentara Ini aman Aman Investor silahkan Investasi aman Lalu kenapa Banyak polisi Untuk menjaga Dari ibu-ibu Garis keras Serangan Memputus selfie Insya Allah Semuanya baik-baik Saja insya Allah Amin Yang akan pertama Ditanya kali nanti Di hadapan kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala An umriki kumur Kemana kau habiskan Dari jam 8 pagi Sampai jam 4 sore Kau di kantor Kau niatkan ibadah Sekarang banyak orang sekuler Di masjid ibadah Di kantor tidak ibadah Tidak ibadah Kalau begini pemahamannya Nanti di masjid Dia sangat khusus Tapi di kantor Dia tak khusus Kita ngantri panjang Saya ngantri Mengurus surat anak Jauh tegak Nanti Mereka tak tahu Saya ustaz Karena saya tak pakai Peji Tak pakai sorban Tak pakai baju kuku Saya pakai baju ke meja Pakai kacamata hitam Disangkanya masih Suas semester 7 Ada juga yang nanya Ustaz somat ya Mirip Lama Saya ngantri Mengurus surat Nita juga dapat Begitu sudah dekat Di meja Saya intim dari balik Apa kerja dia Kenapa lama betul Rupanya menembak Musuh yang tak mati-mati Makan duit Arab Masuk dari jam 8 pagi Pulang sampai jam 4 sore APBN APBD Ini pelayan masyarakat Jangan sampai curang Siapa yang curang Ia akan membawa Kecurangannya hari kiamat Sekecil apa Sebesar biji sawi Akan ditutup di hadapan Allah Siapa yang paling banyak Cakapnya Dia yang paling banyak Dosanya Di antara kita yang ramai Di kantor Halaman kantor Bupati Aceh Damiang ini Yang paling banyak Salahnya Siapa Ustaz somat lah Dia yang paling banyak Bercakap dari tadi Dengan sebab itu Maka selalu saya minta maaf Kepada jamaah Demikianlah tausia ini Saya sampaikan Jika ada kata-kata Tidak berkenan di hati Mohon saya dimaafkan Kepada Bapak Ibu sekarang Apakah Bapak Ibu maafkan saya Maaf Belum lagi Contoh Saya tadi ceramah Jam 9 kurang 15 Sekarang jam 9 lewat 15 Berarti saya sudah ceramah Selama 30 menit Sesuai tertulis Yang di motor 300 mililit Bercanda Artinya apa Ustaz somat itu ceramah Tergantung Nengok jamaah Kalau pas dia ceramah Jamah mulai menunduk ke bawah Atau pas dia ceramah Ada orang menguap Dua orang Itu berhenti Itu tandanya Tapi sampai sekarang Tak ada Jamahnya tahan Saya pula tak tahan Dari atas panas Kaki tegak berdiri Jangan dikasih kursi Nanti jamaah tak nampak Bapak Ibu yang dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap tentes peluh Keringat Bapak Ibu Yang kepanasan Akan dibalas Surga Allah Ta'ala Yang berada di bawah tenda Dapat pahala Yang di luar tenda Dapat pahala Yang tegak berdiri Dapat pahala Kenapa Melarang pengurus Tiga hari tiga malam Boleh dalam kurung masjid Apalagi tidurnya telungkuk Nanti air liur Besok orang sholat Imam pula Lama sujudnya Mak mau menahan nafas Speed dumping Sandal Terungkuk Saya Pak Utan Telang Saran kedua Jangan menggantung-gantung Pakaian bekas busuk Belum bercuci Dalam mesin Makanya ini bagus Karena kalau tidak Mereka dikasih izin Iktikab Siapa yang mau berdakwah Ke kampung-kampung Desa pedalaman Ditunggu Ustaz Somad Datang 8 bulan Baru datang ke Acil Tapi yang Hampir melahirkan 9 bulan 10 hari Baru datang Abdur Somad Menceramahi orang Yang sudah Ibadidaya Abdur Somad Menceramahi orang Yang baik-baik Ini orang baik semua Tapi yang di terminal sana Yang masih bertatu Yang diskotik Pecandunan koba Yang main biliar Yang main judi Yang di warnet Siapa yang menceramahi mereka Inilah jamaah Yang ngeetikab di mesin Macam-macam Orang mengejek dia Ada orang katanya Itu jamaah kompor Karena kemana-mana Bawa kompor Ada yang mengejek Kamu jamaah apa itu Jamaah KUPJ Kelompok Ustaz Panjang Jagut Macam-macam Orang mengejek Tapi tetap istiqomah Saya jumpa dengan Seorang bapak Dari kepolisian Alim Ke masjid Saya tanya Pak Gimana ceritanya Bapak dapat hidayah Ke masjid Ada jamaah-jamaah Yang sering ke rumah-rumah Itu Pak Ustaz Datang ke rumah saya Assalamualaikum Ayo ke masjid Pak Akhirnya saya marah Jangan ajak-ajak saya Pergi aja masuk surga sendirian Besok datang Lihat lagi Assalamualaikum 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 Jangan ajak saya Saya sudah tahu Besok datang juga lagi Saya ancam pakai pistol Bukan tak takut Agarnya Ayolah Saya mau juga Berapa banyak orang dapat hidayah Karena dia Dia bukan Ustaz Bukan LCMA Tak pernah di Cairo Tak pernah di Mesir Tapi menghususkan dirinya Tiga hari Empat puluh hari Bahkan ada yang empat bulan Bahkan ada yang setahun Tapi tetap dengan syarat Dan ketentuan berlaku Ustaz Bagaimana hukumnya Kalau kita memandikan jenazah Tapi kita masih kotor Bagaimana pula hukumnya Memandikan mayat tersebut Yang dimaksud kotor ini apa Kalau maksudnya dalam keadaan haid Maka datanglah seorang perempuan Bertanya kepada Imam Yahya bin Ma'in Yahya Adakah hadis yang melarang Perempuan haid memandikan jenazah Kata Yahya Aku tak tahu Kalau kalian mau tahu Tanya sama Hamad bin Salamah Dia murid Imam Syafi'i Tanya kepada Hamad Akhirnya mereka tanya kepada Hamad Hamad Adakah hadis tentang perempuan Salangan Boleh atau tidak Memandikan jenazah Kata Hamad ada Heran orang Kenapa Yahya tak tahu Kenapa Hamad tahu Rupanya ceritanya Ketika Nabi sedang minta kain Kepada Aisyah Ini Masjid Nabawi Di samping rumah Nabi Aisyah Nawi dinil kumrah Tolong kau kasih aku kain Aisyah tidak mahu masuk ke dalam masjid Karena dia sedang halangan Nabi tidak mahu keluar masjid Karena Nabi tak ingin Etikapnya batal Lalu solusinya Ketika bagaimana Ketika Nabi Ketika Nabi ulurkan tanganmu Wahai Aisyah Maka Aisyah mengulurkan tangannya Ke dalam masjid Boleh tangan Kerana tanganmu tidak haid Ketika Nabi SAW Itulah dalil Boleh memandikan Walaupun dia tidak dalam keadaan suci Menurut ulama Tapi kalau ada lain yang Masjid yang suci Maka lebih Aftal yang suci Bolehkah mengajar ilmu agama Dengan buka Google Dan media online Sedangkan pengajian di majlis Tak pernah hadir Kenapa tak pernah ke masjid Saya takut ke masjid Masjid ke masjid Bawa saya mau mati Makanya Kalau datang ke masjid Di sini banyak Para alim ulama Ada Ustaz Fadil Rahmi Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar Al-Azhar Se-aceh ni Beliau ketuan Saya alumni Al-Azhar Tapi jauh Ada ikhlas beliau Ada pula doktor Dari Al-Azhar Namanya Ustaz Ustaz Awaluzikiri Doktor Fikih Pagi tadi baru Izin permisi dari rumah Pak Bupati Karena ada kegiatan Dilangsah Belajar Beliau mengajarkan Kitab hadis Rauda Tussol Mengajarkan Al-Azhar Mengajarkan Riyatussol Mengajarkan Arba'in Nawawi Mengajarkan kitab-kitab Tamsir dan Fikih Belajar ke guru-guru Tapi kalau di rumah Buka online Boleh Tidak salah Banyak jamaah Saya selalu mengaku Ustaz Saya ni jamaah Ustaz Kenapa kita tak pernah Jumpa di masjid Jamaah alam puay Pak Ustaz Apa hukum Talqin bagi orang Sedang menghadapi Sakratul Maun Karena ada sebagian Pemahaman Tak boleh ditalqin Kita seorang Menghadapi Sakratul Maun Karena ditakutkan Akan berhenti Contohnya sampai La ilaha La ilaha Mati dia La qinu mautakum Talqin kan orang yang Sakratul Maun Di antara kamu La ilaha illallah Ku pesankan kepada Anak-anakku sekalian Seandainya kau tengok Nanti aku mau mati Sakratul Maun Maka kau bisikkan Ketelingaku sebelah kanan La ilaha illallah Kami belum menikah Pak Ustaz Kami belum punya anak Pak Ustaz Bagi yang belum punya anak Sampaikan ke istrimu Dulu saya Waktu awal Pertama nikah gitu Nanti kalau kau Nampak aku mau mati Kau bisikkan Ketelingaku sebelah kanan La ilaha illallah Sekarang bang Nanti Sekarang pula Nanti Agak-agak nampak Mau mati Dengan baru demam panas La ilaha illallah Berapa lagi Sehat lagi Orang minta Jus pokan Dia kasih La ilaha illallah Ini hadis Nabi sunnah Jangan khawatir Berhenti di tengah jalan Karena yang penting Niatnya sudah sampai Ucapan yang Paling ringan Lah Karena bibir Tak perlu bergerak Coba ucapkan La ilaha illallah Bibir tak bergerak Bibir bergerak Mengucapkan Somat Bergerak Kalau la ilallah Tak bergerak Cukup lidah saja Di dalam Jangan khawatir Berhenti di tengah jalan Karena pasti Tapi orang yang Mengucapkan La ilaha illallah Husnul khatimah Kalau banyak berzikir Makanya tadi malam Di kampung Lurian Ustaz Sohan Dari Maghrib ke Isyak Ustaz di sini Ke tempat Datuk Kenapa begitu Datuk Kami mau berzikir Baca Yasin Saya dengar zikir Maka orang yang kuat Banyak zikir La ilallah Pergi hantu setan Jembalang tanah Suster ngeser Dari aku lagi Belorong Maka insya Allah Matinya nanti Mudah Husnul Fatimah Fatimah Mudah Memisikannya Siapa yang selalu zikir La ilallah Tapi bolak Baik Kita ingat La ilaha Illallah Menggeleng La ilallah Malah bertanya Berapa harga sawir sekarang La ilaha Illallah Bukankah juga Untung ada kawannya Satu yang baik Dia ambiknya HP Musung ditunjuk Ini kan Gambar apa kau tunjukkan tadi Balak 6 Apa kau tunjukkan tadi Bajik Mati Setelah niat Ihram dimingkot Langsung menuju Makkah Melaksanakan tawaf Sa'i Tahalul Di perjalanan pulang ke hotel Timbul keraguan Sebelum tawaf Ke kamar mandi Ragu Kena nyajis Kain Berhubung semakin besar Keraguan Tawaf sa'i Tahalul jam 2 pagi Ibadah tersebut Diulang lagi Tahalul yang dilakukan Pada saat pertama Apakah wajib bayar Dap Dap Karena sudah Tahalul Memotong rambut Membayar damnya Dimana Lantai 3 Hotel Hilton Ini lift Naik ke atas Hotel Hilton Bayar Kalau bisa bahasa Arab Bayar dam Kalau tak bisa Jangan bayar sebarangan tempat Hotel Hilton Ada disitu tulisan The gift pilgrimage Membayar Untuk Makanya hati-hati Rukun umrah itu ada 5 Berniat Berniat Tawaf Sa'i Tahalul Tartib Berniat Tawaf Sa'i Tahalul Tartib Makna Tartib Berurutan Jangan Sa'i dulu Baru tawaf Itu namanya Bolehkah kita Menikah dengan orang Yang telah saya Donorkan darah saya Untuk itu Kita pergi ke rumah sakit Nampak perempuan sakit Datang dokter Kata dokter Ini perlu darah Ambil saja darah Boleh bawa darah Jangan ke darah Nyawa Rupanya Giliran yang sakit Jelek Tak kenal Dimasukkanlah darah dia Kedalam perempuan itu Apakah menjadi Saudara-saudara Tidak Bukan itu artinya Saudara-saudara Seibu Seayah Seayah Seibu Seibu Seayah Atau sesusuan Kita menjadi Waktu dulu Sama-sama kecil Maka kita Saudara-saudara Dengan saran Lima kali kenyang Lima kali kenyang Maka ibu-ibu Yang punya anak Hati-hati Jangan nampak anak kecil Susukan Nampak anak kecil Susukan Nanti anak itu Setelah besar Nanti menjadi Saudara-saudara Dengan anak kita Hati-hati Waspada Ada seorang bidan Orangnya rajin Ada ibu-ibu Yang melahirkan anak Diambilnya Susu ibu itu Banyak-banyak Lalu dimasukkannya ke botol Banyak-banyak Anak-anak yang ada di situ Suaminya lapor ke saya Itu perbuatan bakil Orang tak berilmu Tak bisa membedakan Mana betul Mana batil Mana betul Mana betul Mana batil Orang tak berilmu Tak bisa membedakan Mana hok Mana hak Mana hak Mana hak Oleh sebab itu Maka perlu diluruskan Maka lima kali kenyang Menjadi saudara Sesusuan Umur dua tahun Ke bawah Setahun Setahun dua bulan Setahun lima bulan Dua tahun Anda pun lebih daripada itu Tidak lagi menyebabkan Sesusuan Saya sama dia Kalau gitu Satu susuan Kenapa? Sama-sama minum Susu kaleng Susu ibu Ataupun susu sapi Tidak menjadi sama-sama Anak sapi Apa hukum Bayi non muslim Meninggal dunia Kalau ada bayi non muslim Meninggal dunia Masuk surga Kenapa beginian? Karena bayi kecil itu Sudah islam Sebelum masuk ke dalam Rahim perut ibunya Loh Islamnya dimana? Dulu di alam arwah Sebelum masuk ke dalam Perut emaknya Dia sudah islam Dikumpulkan Allah semua Ruh Belum ada kuku Belum ada bulu Belum ada darah Belum ada tulang Belum ada sum-sum Semuanya ditanya Allah Ta'ala Alastubi rabbikum Bukankah aku ni Tuhan kamu? Semuanya waktu itu menjawab Bala syahidna Ya Engkau adalah Tuhan kami Maka kita sudah bersaksi Sebelum masuk ke dalam Perut ibu kita Setelah itu kita pun Proses dalam kandungan Empat puluh hari Dalam bentuk darah Empat puluh hari Dalam bentuk air sperma Empat puluh hari Dalam bentuk darah Empat puluh hari Dalam bentuk daging Empat puluh hari Empat puluh hari Empat puluh hari Seratus dua puluh hari Kemudian datang malaikat Membawa roh Yang sudah ready Islam tadi Masuk ke dalam perut Kebetulan saya masuk ke dalam perut Emak saya orang Melayu Saya pun jadi orang Melayu Kebetulan Bapak masuk ke dalam perut Orang Batak Lahir menjadi orang Batak Alang itasasudina Oh lho masudit Kebetulan masuk ke dalam perut Orang Jawa Bapaknya pun bertanya Peripun kabari api Kebetulan masuk ke dalam perut Orang Melayu Bapak apa kini Dimati ga Dipada Banyak kubu Oh balanci lancian Ailumah Ailumah Awa Kebetulan masuk ke dalam perut Orang Barat Eropa Akhir ke dunia Bapaknya tak menjawab dengan azad Tapi disambutnya Wow amazing Itu bukan pilihan kita Itu Allah yang menyuruh malaikat Hai malaikat Kau bawa dia ke perut Orang Melayu Kau bawa dia ke perut Orang Indonesia Kau bawa dia ke perut Orang Afrika Kau bawa dia ke perut Orang Cina Maka tak boleh kita Ejek orang Karena sukunya Hei Cina Tak boleh Hei Batak Tak boleh Hei Jawa Tak boleh Kenapa Karena itu bukan kemauan dia Malaikat tidak pernah Bawa kertas Multiple choice Kau mau jadi apa A Arab B Batak C Nah Maka kalau anak ini Meninggal waktu kecil Maka dia belum ada akal Belum ada akil balik Maka dia masuk surga Tapi kalau dia sudah berakal Apalah takdirut Kenapa kau tak berpikir Masuk ke dalam perut Orang Tapanuli Utara Non muslim Tapi kemudian dia mencari 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 Akhirnya dia dapat hidayah Masuk Islam Jadi ustaz di Jakarta Itulah namanya Ustaz Nababan Itulah ustaz yang namanya Bisa dibaca dari kiri Bisa dari kanan Nababan Masuk ke dalam perut Orang Sulawesi Utara Non muslim Menjadi pendeta Doktor Menjadi rektor Sekolah teologi Mencari 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 Masuk Islam Itulah dia ustaz Yahya Walone Masuk ke dalam Membang Tapi akhirnya dia mencari 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 Berdebat selama 9 jam Itulah dia jadi ustaz Felix Yang Ayah Cincang Bila-bila anak-anak kita Akidahnya kuat Karena dia tinggal di Aceh Tamiam Amin Masyarakatnya agamis Religious Amin Dan banyak pula Pondok pesantren Tafis Quran Jangan sampai Ayah mati di Lumbung Padi Kenapa? Karena tidak diberikan sekolah agama yang baik Bengkak biji mata Ibu itu gara-gara melepas anak Kami Saya dengan Ustaz Padil Rahmi Empat tahun di Mesir Tak pernah pulang Dari Aceh ke Mesir Dari Riau ke Mesir Berapa negara itu Panjang Ini ada ibu-ibu Ini ada ibu-ibu Anak ibu sekolah di mana? Di Bandaji La ilaha illallah Sampai-sampai terlintas di pikiran kami Jangan-jangan anak angkat Aku ini anak angkat Apa anak kandung? Anak kandung lah Kenapa mak kirim aku jauh Betul sampai ke Mesir Supaya kau jadi orang Kalau kau kulit tak dicerah ketiak Jadi hantu Maka aku kirim kau jauh-jauh Akhirnya balik Nanti jadi orang Kalau tidak Dia jadi hanggau Pak Ustaz Kami ibu rumah tangga Atau wanita karir Apa terus izin suami Kalau bersedekah? Ibu punya kebun sawit 2 hektare Dapat dari warisan ayah ibu dulu Kemudian punya pula ruku satu Itu harta ibu Jangan mentang-mentang nikah Lalu suaminya panggil Ayah istriku Surgamu dibuat tapak kakimu Semua surat tanahmu Untuk aku Jadi ibu jangan mau dibodohi Ibu harus cerdas Nanti kalau ada ibu-ibu Yang digitukan suami Ini harta Tapi kalau ibu mau sedekah Ibu Jangan GR Tinggalku aja Bang aku pergi ya Iyalah Hati-hati di jalan Tahu sendiri itu kan duit dia Jangan izin aku dulu Mari 10% pajaknya Nah itulah untungnya Kalau dapat suami ngaji Beruntung kalian Ibu-ibu Kalau dapat suami ngaji Tapi kalau dapat Apakah Menjadi perempuan Yang terlahanat Izin Keluar rumah Jangan sampai pakai celana training Jangan sampai pakai celana jean Banyak anak SMP Anak SMA Yang ujin Gara-gara celana jean Itu dipakai Semoga tuan guru Ustaz Abdul Somad Selalu berada di bawah Naungan pemeliharaan Keriduan Allah Amin Kita semua dijadikan penghuni surga Bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad S.A.W Amin Ma'amni Ustaz Name aneh XXX Tak boleh saya sebut Menjaga kode etik Jurnalistik Bagaimana hukum ketentuan Serta batasan Dalam problematika Yang tidak termasuk Turas Tapi banyak kita jumpai Di lapangan Misal Menyentuh mushab Bagi yang berhadas Arab hukumnya Apabila mushabnya Di dalam gadget Bagaimana Di dalam Quran Di dalam ini Quran digital Itu tak bisa disentuh Karena dia di dalam Maka memegang HP ini boleh Tak salah Tapi berhalangan Baca Ya boleh Bagaimana kalau Quran digital Yang ada di dalam ini Kita bawa ke WC Boleh Dibawa masuk ke WC Boleh Karena Qurannya di dalam Dengan syarat Jangan keluar suaranya Jangan nampak gambarnya Ada orang bertahan Mengatakan Kalau ada Quran di dalam Walaupun tak bersuara Walaupun tak bergambar Tak boleh dibawa masuk ke WC Kalau begitu besok Kau mau masuk WC Otak kau Kau tinggalkan di luar Ini di dalam ini Kan ada Quran Walaupun tak 30 jus Insya Allah Jus 30 ada dalam Yang penting Bawa saja Tapi jangan berbunyi Jangan pas masuk WC Bismillahirrahmanirrahim Itu baru tak boleh Menjawab salam Partuhain hukumnya Ketika diberikan Seorang muslim Kau ada muslim Tapi jika salam via SMS Nelfon voice Hukum via dokol Apakah masih sama Pak Ustaz Itu mesin Bukan orang Jadi kalau kita pasang dia Mesin itu menjawab sendiri Tak bisa dibedakannya Antara yang nelfon muslim Dengan non muslim Sama macam Assalamualaikum Atoh Oh atuh Itu tak bisa kita setting Tidak ada niat di dalamnya Maka beda Baca Quran Antara suara rekaman Dengan baca Quran orang Kenapa azan itu tidak boleh Azan itu tidak boleh mesin Azan itu mesti orang Karena ada niatnya Ada pun HP menjawab Tidak ada niat Maka tak apa-apa Maka kalau kita Lata wada Uliya hudawan Nasara Bissalam Jangan engkau memulai salam Kepada yang tak seangkidah denganmu Mengucapkan selamat sore Boleh Selamat datang Boleh Tapi sama saya Jangan ucapkan selamat datang Selamat datang Ustaz Selamat datang Selamat balik ya Selamat pagi Pak Ustaz pagi Selamat Ini kadang adik-adik mahasiswa Kalau mundang saya Ke hotel Acara seminar Welcome Pak Ustaz Jangan bilang semua Welcome Mau makan sembal belacan Bagi Welcome Well bagus Come datang Welcome Datang bagus Balik tak bagus Melihat aurat Lawan jenis maupun sejenis Haram hukumnya Jika tidak langsung Umpamanya Jika bagaimana Pak Ustaz Jangan melihat aurat Karena itu yang dilihat Bukan aurat Langsung tak langsungnya Tapi yang dilihat adalah Efeknya Efek dari yang langsung Tak langsung sama Membangkitkan garizah Instink seksual Membangkitkan Hawa nafsu Maka jangan Melengok aurat Laki-laki Perempuan Laki-laki Auratnya Dari pusat sampai lutut Makanya saya Kalau sudah Nengok laki-laki Lutut terbuka Sudah lutut terbuka Itap berkudis pula Mohon dijelaskan Ustaz Agar Allah Tak berpaling dari kami Kenakan kemaksiatan kami Semoga Ustaz Selalu diberkati Beri amalan-amalan Ustaz Begitu pula kami Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh Semoga Ustaz Selantiasa Tetap dalam lindungan Allah Amin Satu golongan Masyarakat hidup mewah Sumber penghasilannya Sawit dan getah Bininya empat uang Melimpah Haji berulang Disertai Ibadah Kasbih pun padah Amalnya banyak Serta ibadah Berkorban lembu Kambing pun rebah Apakah orang seperti ini Dikatakan sebagai Ahli surga Mereka yang mendustakan agama Bukan pencadu narkoba Bukan penzinah Tapi yang tak peduli Kepada anak yatim Duitnya banyak Pergi ke Makkah Tapi gaji tukang Panannya Gaji tukang Gondolnya Gaji tukang Pupuknya Gaji tukang Masaknya Peluk keringan orang Dia makan Jauhlah Perbuatan zalim Karena perbuatan zalim Akan menjadi kegelapan Pada hari kiamat Sekecil apapun Perbuatan zalim Kau akan dituntun Di hadapan Allah SWT Tukang panen Tukang seterikamu Pembantumu Supirmu Sekuritimu Kalau kau tahan gajinya Maka kata Nabi Bayar upahnya Sebelum kering Keringannya Maka ibu balik dari sini Sediakan tisu Asal nampak Keringannya Bayar Bayar Maksudnya Gajinya Jangan ditahan Dia menggali Paran jam 7 pagi Kita pulang Jam 7 malam Dia masih juga lagi Menggali paran Gajinya cuman 50 ribu Ditahan Dipegang Kuitmu belum bisa gajian Padahal lewat itu Dibawa Diputar Dibawa ke makah umrah Menangis di pintu kahbah La baik Allah Malapai La baik Allah Malapai Apa kata malaikat La la baik Wala sa'dai Kau tak dapat hajimah Bur Seduka haram Karena kau berangkat Dengan uang haram Ingat Tak bisa menolong Engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Ustaz Samad Yang dikasihi Pencerahan dari Ustaz Yang diharapkan Ada seorang istri Amalannya banyak Solatnya tak tinggal Zikirnya pagi petang Kuasa Senin Kamis Tapi tingkah lakunya banyak Menyakitkan suami Ini yang nulis Pasti laki-laki Seperti suara menengking Abang Suami bicara Sepatah Istri sepuluh Suami belum habis bicara Istri sudah motong Digolongkan jenis Istri apa ini Saya istrinya Tak saya bahas Suaminya dulu Saya bahas Ini golongan Laki takut bini Dari awal Tidak salah setting Ini Bahaya Memperbaikinya Tengah jalan Makanya Dari awal Itu harus jelas Kalian anak-anak muda Sebelum menikah Kalian harus jelas MOU-nya itu Oh my darling My dia Kau kalau patuh Sama aku Kita nikah Tapi kalau kau tak mau Aku ngaburkan setangkai Aku bangurkan seekor Patah tubuh Hilang berkati Hilang satu Tumpuh seribu Jangan kau sangka Dia perempuan Satu-satunya Jangan kau lah Satu-satunya Kalau kau tak menerima Ikut dunia Dia akan hampa Oh buah hati belan jiwa Pren Ini contohnya Mengeluh juga akhirnya kan Kalau seandainya Aku boleh menyuruh Makhluk Sujud kepada makhluk Andai boleh Manusia Sujud kepada manusia Pasti Kuperintahkan Perempuan Sujud kepada suaminya Begitulah Hebatnya laki-laki Laki-laki yang bagaimana Laki-laki yang solat berjamaah Laki-laki yang taan pada Allah Makanya berkoncang Tiang aras Kalau sampai kalian Perempuan menuntut cerai Sama suami Bang Kalau abang tidak bisa Bawa kijang inofa Luksuri besok pagi Kugat cerai Tapi kalau suaminya baik Sobat Santun Datang istri mengugat Bang Aku malu jalan sama kau Jadul kaya kau Kugatlah kau besok Na'uzubillah Bapak ibu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Maka Mesti diperbaiki hubungannya Ingat Kalian perempuan Adalah tulang rusuk Yang bengkok Kuli qatil mar'atum Bila Perempuan itu Diciptakan dari tulang rusuk Tulang rusuk Yang paling bengkok Yang bagian paling atas Kalau kau ikut perempuan Maka kau akan jadi bengkok Kalau ada bupati Ikut bini Maka bupati bengkok Enggota DPR Ikut bini Enggota Dewan bengkok Ustadz ikut bini Ustadz bengkok Polisi ikut bini Polisi bengkok Tentara ikut bini Tentara bengkok Tapi kalau kau luruskan Paksa dia akan patah Kalau kau ikut Bengkok Jadi gimana Tanya-tanya lah Kepada datuk-datuk Orang-orang tua Abu Abu Alim Ulama Yang jam terbangnya Sudah mencempilon Sukoi 5.000 jam ke atas Dengarkan Pentatah petiti mereka Kalian yang mau menikah Sebelum menikah Tanya dulu Jangan dicukupkan Tau siah nikah Ustadz Kadang Ustadz Tunggu diundang Cerama jam 8 Nasihat pernikahannya Jam 1 Ustadz besok datang Jam 8 Iya lah Ustadz pun datang Datang jam 8 Rupanya pantun Burung ke burung Sampai jam 9 Burung merbah Burung merpati Burung balam Dan burung Tak burung-burung apa Sejam habis Habis itu habis burung Buah pula Buah semangka Buah kenari Buah kenanga Buah keduduk Habis 1 jam Ustadz pun dah risau Kapan ini Habis itu jam 12 Baru akan Macet-macet pula Aku nikahkan Disiram bagi air sumur Barulah jalan Udahlah setenang 2 Barulah Berikut ini Mari kita dengarkan Tau siah nikah Yang akan disampaikan Al-Mukarram Haji Abdul Soman LJMA Langsung baca Allah Mabarak Awak memberi Tau siah Apa ngantin Itu bukan Dengar ceramah Ustadz Asiklah Berselfie Bukan begitu Cara kalian Mau menikah Kuatkan dulu Kursus Pernikahan Kuatkan Perdanya Pada PR Kuatkan Perbumnya Kabupaten Kabupaten Aceh Taminang Anak Lajang Anak gadis Sebelum menikah Agar jangan terjadi Macam ini Ini kan kasihan kita Dengan suamin Belum cakap Habis sudah dipotong Satu kata Lepuk Lama-lama Sakit jantung Serum mati Kasihan kita Nanti lama-lama Keluar Komisi Perlindungan Laki-laki Maka untuk menghindari Jangan lagi ada pertanyaan Macam ini Dibuarkanlah namanya Kursus Perkahwinan Kalau di Malaysia Memang ada Orang yang tak lulus Kursus perkahwinan Tak boleh nikah Maka buat Kursus perkahwinan 12 SKS Satu materi Saya nanti datang Nasi penajar Al-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ar-Rahmanirrahim Malik Yaum Iyaka Na'bud Iyaka Nasta'in Idina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladina Namta Al-Ladina Al-Maudumi Al-Lil Al-Lil Amin Rabbana Firlana Dunubana Murkandosa Kamu Ya Allah Wali Walidaina Kedua Orang Tua Kami Ya Allah Wali Abaina Ayah Kami Yang sudah Menjadikan rezeki Hala Untuk makan Terus Sekolah Kami Tak sanggup Kami Membalas Ibu kami yang sudah melahirkan kami meregang nyawa Pengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya Menyusukan kami 2 tahun tak dapat kami balas mudi baiknya ya Allah Andai dia masih hidup sama kami bisa kami peluk cium tangannya Tapi sebagiannya sudah menghadap engkau hanya